hai oke teman-teman ini buat yang request request apa cara install virtualbox buat tugas sistem operasi lanjut ya kalau nggak salah jadi ini gua kasih tau caranya nanti mudah-mudahan bisa juga bikin sampai cara disuruhnya apa sih ya pokoknya itulah jadi disini kita install virtualboxnya dulu supaya nanti bisa menampung OS di dalamnya yaitu OS yang dibagi adalah usbuntu jadi nanti kalian bisa cari di Google ini virtualbox nah kalau udah ketemu kayak gini kalian bisa langsung masuk ke fitur download menu download maksudnya nanti kalian diarahkan ke menu ini nih kalian tinggal pilih yang ini aja Windows House nah ini karena gue udah ngedownload jadi nggak perlu lagi jadi pastikan teman-teman udah ngedownload nanti linknya gue taruh di deskripsi YouTube ya kalau udah kita langsung masuk aja gimana caranya nginstall virtualbox ini udah ada bahannya nih kita klik dua kali kita langsung install aja jadi fungsi dari virtualbox ini adalah untuk menampung beberapa OS menjalankan beberapa OS tapi di satu komputer atau satu OS contoh kita kan ini di OS Windows kan Nah kita ingin bisa menjalankan OS selain Windows di komputer kita gitu Nah dengan cara bantuan software namanya virtualbox gitu jadi kita bisa menginstall banyak OS di aplikasi virtualbox ini tanpa harus menginstall ulang laptop kita atau komputer kita jadi singkatnya kayak gitu Nah or a virtualbox ini adalah VM ya VM itu itu virtual machine jadi selain virtualbox itu ada lagi jadi ada VMware gitu cuman kalau yang speknya nggak terlalu tinggi laptopnya bisa ngepakai virtualbox gitu kalau udah kita next nah ini kita ikutin settingan yang defaultnya aja terus next nah ini setelah kalian mau naruh di apa di desktop kalian boleh mau nggak usah juga hahahahah jadi disini bebas ya kalau gue sih pengennya taruh di start menu aja nggak usah di taruh di desktop nah ini register file-nya perlu nggak ya register file-nya dicek saja udah nggak apa-apa terus next warning network interface nah disini nanti kalian akan di-install interface untuk si virtualboxnya ini jadi nanti kalau kalian lihat di Open networking sharing center change adapter option nah ini kan ada dua nih nanti disini ada tambahan ada adapter baru gitu nah fungsinya adapter ini untuk koneksi jaringan atau internet atau apa Bridge biasanya supaya si OS yang kita install di aplikasi virtualbox ini bisa mendapatkan akses jaringan atau internetnya gitu terus kita aja tinggal tunggu jadi kalau nginstallnya enggak terlalu rumit sih lama ya mohon dimaklum karena laptop kentang RAM nya doang jadi gua di sini mau sharing-sharing aja nggak terlalu paham juga sih soal tentang virtual machine tapi cuma sekedar tahu aja gitu basicnya bener-bener bisa ngebantu temen-temen mau belajar jadi kalau pembelajaran sistem operasi itu sama kayak itu progamer gitu nggak dimakan waktu maksudnya dimakan waktu ya semakin berkembang sistem operasi kan kayak ada cloud itu kan semua dibentuk dari sistem operasi dulu kan terus habis itu baru penerapannya ke cloud jadi kalau misalnya kita mau belajar sistem operasi itu nah ini yes itu apa namanya enggak ada masanya gitu terus ada pembaruan apalagi kalau kok kita sistem operasinya itu yang berbasis Linux gitu ini sekedar info aja setau gue tuh kayak gitu mungkin nanti bisa dijelasin sama yang sering Mas Orlando sama Mas Adit kalau diriku cuman ya ini tuh cuman mainan nanti kalau pakai tes doang nah ini kalau kayak gini udah kalian install aja nggak apa-apa karena kan ini settingan defaultnya nah abis ini berarti kita nginstall Ubuntu di virtualbox nya gitu install OS nya jadi salah satu kelebihan Oracle virtualbox ini apa ringan kenapa ringan karena kalau sempetauan gue sih kalau misalnya kita pakai virtualbox itu dia itu lebih enggak terlalu banyak makan RAM makan sih RAM tapi enggak sebanyak kalau kita pakai aplikasi nah selesai kalau udah bisa kalian checklist ini kalau di checklist fungsinya supaya kalian bisa langsung masuk langsung masuk ke virtualbox nya ini ada disini virtualbox nah ini eh ini mau bukan ini taruh bagaimana sorry ya lama soalnya abis kemarin nggak crash gitu nah ini udah masuk jadi nanti isinya tuh kayak gini nah ini adalah OS OS yang gue install di dalam virtualbox gitu teman-teman nanti kita di video selanjutnya kita bagaimana nginstall OS nya yaitu OS nya Ubuntu Ubuntu nya kita pakai Ubuntu yang bukan server ya kalau Ubuntu server terlalu enggak kayaknya enggak pakai server deh cuma pakai Ubuntu biasa ya apa Ubuntu desktop ya udah itu aja dulu sampai sini oke mudah-mudahan kalian ngerti sorry kalau misalnya ada kesalahan mohon di koreksi oke kalau misalnya ada mau ditanyakan silahkan nanya terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati